Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Medkom Kembali dalam crosscheck diskusi Minggu pagi pekan ini Kita akan mengulas Tentang wacana Hukuman mati untuk koruptor Yang sempat tercuat dari Presiden Joko Widodo ketika menjawab Pertanyaan salah seorang siswa SMA begitu Di sebuah tempat ketika Ditanya tentang ketegasan pemerintah Dalam menindak kasus korupsi Dan jawaban dari Presiden saat itu adalah Jika masyarakat menghendaki Maka hukuman mati Bisa diterapkan untuk para koruptor Tapi pertanyaannya kemudian muncul Apakah ini sekedar retorika Dari seorang Presiden Jokowi Karena sebelumnya Presiden banyak Dikritik ketika memberikan Pengurangan hukuman untuk sejumlah Kasus korupsi Dan menjadi perhatian dari Para masyarakat Aktivis anti korupsi Benarkah memang saat ini Undang-undang tipikor di pasal 2 Yang sudah mencantumkan hukuman mati Untuk kasus korupsi Dengan kondisi tertentu Bisa segera diterapkan Kepada pelaku-pelaku korupsi Lainnya yang tidak membutuhkan Apa namanya Tidak membutuhkan kondisi-kondisi tertentu Ataukah justru ini menjadi sekedar Tadi seperti kritik yang disampaikan Kepada Presiden Jokowi Hanya menjadi gimmick Hanya menjadi retorika Bagi Presiden Jokowi Kami mengulasnya Pada hari ini Minggu pagi Sambil santai kita ngopi Kita diskusi Sudah hadir Wakil Ketua KPK Saud Situm Orang Selamat pagi Pak Saud terima kasih Sudah hadir kembali dalam crosscheck Lalu yang kedua ada Anggota Balek ya DPR RI dari fraksi Gerindra Pak Supratman Andi Akta Selamat pagi Pak Andi Bayangannya masih malam aja ini Kemudian Tamai Selangkun Pengeliti ICW Selamat pagi Kemudian Usman Hamid Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Selamat pagi Langsung saja kita minta tanggapan Dari Pak Saud Pak Saud Presiden Kali ini Dalam pekan ini Menyebutkan bahwa Bisa saja kalau masyarakat menghendaki Maka hukuman mati Untuk para koruptor ini Diberlakukan Hukuman mati salah satu Cara memberikan efek jerah Untuk mereka yang melakukan korupsi Atau bagaimana menurut pernyataan Presiden? Ya saya tetap konsisten Dengan jawaban saya sebelumnya Bahwa memang sebaiknya Kalau kita bicara Bagaimana menyelesaikan Persoalan korupsi Secara sustainable Dari tahun ke tahun Dari rezim ke rezim Dari periode ke periode Penjalan negara negara Pejabat negara Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu Hampir setiap hari saya dapat Kalau berhadapan sama anak SMA Anak kuliah Pertanyaan sama iya Anak SMA Kuliah SD SMP Ibu-ibu Selalu diantara 10 Ada 2 pertanyaan seperti itu Artinya ada sesuatu yang keluar dari masyarakat Bahwa mereka merasa Kok ini kita susah sekali berubah Nah kemudian Ketika kita masuk kepada Apa namanya Persoalan-persoalan besi Sosiologis Filosofis Itu kan pertanyaan Awal pertanyaan itu disitu Saya mengatakan kembali lagi Kalau kita hanya bicara Bagaimana kita menghukum Terus kemudian hukum yang maksimal Kita masih terjebak Saya maksudkan Itu maksudnya saya sebutkan retorika Kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya Menarik mata Menarik perhatian Menarik perhatian Gimik dan seterusnya Yang menurut saya Yang lebih kalau kita mau sustain Di depan saya udah bilang sustain Kalau kita mau sustain Sebenarnya Penyakit yang endemik ini Sebenarnya Diakibatkan oleh apa Kita kan menyelesaikan Sekarang kan simptom-simptom aja Tapi basically Kalau riset-riset itu menunjukkan Lebih dari 17 Kenapa orang menjadi Tetap korup Ini seharusnya Kalau kita mau sustain Kita harus bahas dari sana dulu Karena kalau kita bicara Hanya hukuman maksimal Negara lain yang lebih sustain Yang sudah bagus Indeks persepsi korupsinya Dia tidak bahas lagi Hukuman-hukuman mati Tapi bicara yang sangat sederhana Sebagai contoh yang selalu saya bilang Supir truk Nyogok Supir porklip di pelabuhan Sesederhana itu Kita harus mulai Sudah betul Ada pasal dua Pasal dua itu kan Jalan di tempat Ketika kita Melihat syaratnya itu Pengulangan Residifis lah Sudah korupsi-korupsi lagi Kan itu salah satu Dalam keadaan terkentu Baru kemudian disebutkan juga Negara yang ekonominya lagi Chaos segala macam Berikutnya lagi adalah Bencana alam Tadi kita menyebut Korupsi di bencana alam Seperti apa Nah jadi Kalau kita mau Sebaiknya Dalam menjawab-menjawab Pertanyaan Hukuman mati itu Kita harus menjawab Seperti apa Sebenarnya kita harus Menyelesaikan Secara komprehensif Integral Sustained Jangan terjebak Di retorika-retorika itu Menurut Anda ini retorika saja Saya melihatnya seperti itu Jadi yang paling baik Karena memang sudah ada Pasalnya sudah ada Dan kemudian Bagaimana kita bisa Ya of course KPK gak boleh Memberantes korupsi Dengan gak suka Dendam Benci Sebel dan seterusnya Kalau memang pasal dua Dikenakan Kita juga Gak bisa harus gunakan itu Kalau tidak menisarkan Keadaan tertentu Kedua Kalaupun maksimalnya 20 tahun KPK juga berdebat juga Antara penyidik Penuntut dan pimpinan Pasal dua Kenapa dikenakan 12 tahun Kalau dia sudah menyesal Kalau dia sudah Mengakui perbuatannya Bahkan ada justice collaborator Jadi jangan sekali-sali Juga kita Memberantes korupsi ini Dengan Kita seolah benci Sama rakyat kita sendiri Gak ini kesalahan kita Itu kan sepertinya Kita menjawab Ya Masukin aja Gak bisa begitu Tapi kan kalau mau Dilihat secara kesulitan Ini menjadi kayak Seperti bukan dilema Tapi menjadi bagaimana Ketika kemarin kita Mengkritisi Pemerintah Dengan memberikan Hukuman Memberikan pengurangan Hukuman Pengurangan hukuman Gerasi itu pun remisi Sekarang ketika muncul Pernyataan hukum mati saja Koruptor Kalau memang itu Yang diperlukan Sekarang kita kritisi juga Seolah-olah serba salah Bagaimana Yang saya bilang Tidak sustain Tidak sustain Tidak konsisten Terus kemudian Tidak deep Menganalisisnya Gitu kan Kalau kita mau bicara Korupsi itu Karena apa Saya katakan Karena kita tidak memiliki ideologi Tidak memiliki Ideologi kita yang kita miliki Itu tidak kita implementasi Ideologi kita kan Pancasila Kan sudah jelas Salah satu pengurangan remisi itu Hanya arasan Kemanusiaan Kita lupa ada sila yang berikutnya Keadilan kan begitu Nah melihat ini Untuk secara komprehensif Jadi ini penting Saya katakan Ini negara kita Mari kita duduk Sama-sama Lihat undang-undang Tipikor Tindak-indak korupsi RU KUHAP KUHAPnya juga dilihat KUHAPnya juga dilihat Terus kemudian RU Kemudian Undang-undang KPKnya juga dilihat Mari kita duduk sama-sama lagi Secara komprehensif Jangan sepotong-sepotong Ini kan masih sepotong Sepotong Yang dimaksud Tidak sustain tadi itu Yang mengkritisi Tidak sustain Atau yang pemerintah Menyikap ini Tidak sustain Ya kalau saya katakan Korupsi ini kan Tanggung jawab kita semua Gak bisa juga KPK Jadi kita sama-sama Termasuk kita semualah Kita konsisten gak Hari ini aja kita Di antara kita mungkin Konsisten gak Kita omongnya Tidak melanggar lampu merah Ya kan Dan seterusnya Jadi maksud saya Kalau ini diberan Bebankan ke pemerintah saja Dibebankan ke KPK saja Dibebankan ke DPR juga Dibebankan ke ICW saja Atau yang lain Teman-teman dari Apa namanya Amnesti Membahas ini lebih Ini baru satu sisi Gitu loh Banyak sisi lain Yang harus kita beresin Oke Hukuman mati ini baru Hanya mosaik kecil aja gitu Jadi kita jangan terjebak Di situ deh Oke Disebut ini Retorika Presiden saja Setuju gak ini Anda Pak Andi Aktas Ya satu Saya ingin Mengambarkan dulu Saya dalam banyak hal Saya sependapat dengan Pak Bang Saud tadi Soal hukuman mati Atau tidak Itu kan Hanya bagian kecil Dari upaya kita Kalau kita ingin Menuntaskan Pemberantasan korupsi Di Indonesia Karena Kalau dari sisi Penghukuman Tujuan Pemindanaan kita Kan udah mulai Bergeser nih Jadi tadi Bang Saud sampaikan Ini KUHP kita Yang rancangan KUHP Yang akan segera disahkan Kan tentu berbeda Konsep hukuman mati Dengan KUHP Yang ada sekarang Dengan dirancangan KUHP yang baru Kalau di undang-undang Tipikor kan Sudah sangat jelas Tadi udah dirinci Ada tiga syarat Ya ada tiga syarat Tapi saya tidak ingin Melihat bahwa Konsep Pemberantasan Tindak pidana korupsi Tidak sama sekali Hanya tergantung Kepada Jenis pemindanaan Karena kalau kita Melihat itu Maka pemberantasan korupsi Kita hanya melihatnya Dalam arti kata Yang paling sempit Ya mungkin Dalam kacamata Bang Saud tadi Menggambarkan itu Tidak susten Karena orang di Indonesia ini Kalau kita lihat Perspektifnya Termasuk yang dialami Dan diperiksa di KPK Coba kita lihat Semua orang-orang yang diperiksa Walaupun sudah berpake Baju orangnya Tapi tetap dengan Senyum Semua Ya kan Ternyata upaya Untuk melakukan Labelisasi Dan memberi hukuman sosial Itu pun juga Tidak maksimal Dan ternyata Itu bisa berulang Nah Oleh karena itu Menurut saya Yang paling penting Bisa dilakukan oleh Pemerintah Dan seluruh Dan kita semua Bukan hanya KPK DPR Maupun pemerintah Tapi semua stakeholder Yang paling penting itu Yang paling penting itu adalah Pendidikan karakter Kenapa Coba kita lihat ya Di negara-negara Skandinavia Ya kita di negara Skandinavia ini Itu yang paling penting Orang tidak Menuju Kepada sebuah pendidikan Untuk bagaimana Dia menghasilkan Orang yang cerdas Pasti itu Menjadi tujuan Tapi yang paling Ditekankan itu Dari sejak usia Anak dini Adalah bagaimana Kemudian anak-anak itu Bisa berlaku jujur Nah di kita Repotnya terlalu Banyak masalah Jadi saya bilang Sama dulu Saya di komisi 3 dulu Saya masih Sama Bang Saud juga Saya termasuk Pada saat beliau Fit and proper Dan saya termasuk Orang yang memilih Pada saat itu Saya selalu bilang Bahwa persoalan korupsi Di kita ini Memang sudah sangat Luar biasa Nah oleh karena itu Perlu upaya luar biasa Dari semua stakeholder Kalau itu hanya Bebankan KPK Saya bilang Sama Bang Saud Saya nyatakan Di depan rapat kerja Saya katakan Sampai kiamat pun KPK tidak akan Mungkin bisa bahas sendiri Tidak mungkin bisa Karena kenapa KPK kan hanya Salah satu Unsur dalam Upaya pemberantasan Tindak-tindak korupsi Kita harus melihat Sinergitas antara Kepolisian Kejaksaan Itu diupaya Pemberantasan penindakannya Nah belum diupaya Soal Apanya Pencegahan Nah itu diupaya Pencegahan Menjadi upaya kita semua Contoh-contoh kecil Saya dulu Saya menyatakan Korupsi politik Katakanlah Kita mau bilang tidak Ya pasti ada Kenapa? Karena sistem kita Coba lihat Bagaimana mungkin Partai politik Mau membiayai dirinya Sementara dia tidak Diberi kesempatan oleh Negara Untuk mencari Kan sesuatu yang aneh Disuruh partai politik Bersih Tapi negara Melarang dia Untuk Pendidikan badan usaha Tapi Hanya diharapkan Kepada Anggotanya Kita tahu Jumlah anggota partai politik Berapa Kalaupun dihitung semua Jumlah anggota partai politik itu Semua rata-rata orang yang tidak punya Kemampuan untuk membayar Pertanyaannya Kalau kemudian Partai politik dapat Dapat Dana untuk Membiayai hidupnya Berasal dari mana? Ini kan persoalannya Makanya dulu Di KPK itu Saya sarankan Karena KPK Lembaga yang dipercaya Oleh publik Waktu itu Saya katakan Masih sangat luar biasa Boleh enggak KPK membuat Sebuah studi Kita selesaikan dulu nih Di korupsi politik nih Karena kalau ini Bisa selesai Berarti kan semuanya Bisa Lebih mudah kebawahnya Nah Akhirnya saya sarankan Boleh KPK Melakukan sebuah studi Berapa sih Dana yang pantas Buat partai politik Yang wajar Dalam menghidupi Kaderisasinya ini Berjenjang Selama setahun Dan kalau bisa Itu bebankan Ke seluruh APBN yang ada 100% di BIPBN Karena pengalaman kami Coba berkunjung Di beberapa negara Jepang Ataupun di negara-negara Apa Negara-negara Amerika Selatan sana Itu walaupun Variannya ada Berbeda-beda ya Ada yang 60% Ada yang 100% Menurut saya Ini sebuah langkah Yang harus kita ambil Karena kalau tidak Nanti ke depan Kita berusaha Untuk Melakukan upaya Pencegahan Tetapi Di hulunya ini Ini tidak selesai Oke Pak itu kan tadi Komprehensif Cara komprehensif Menyelesaikan persoalan korupsi Karena tidak bisa menjadi Satu pihak saja Tapi dalam soal Sikap pemerintah ini Yang sekarang kita coba bahas Bahwa Di pekan yang lain Dikritik keras Karena banyak melakukan Pengurangan hukuman Bagi terpidana korupsi Seolah ini kemudian Menjawab Pertanyaan bahwa Komitmennya Dimana sih sebenarnya Pemerintah Sebagai gara terdepan Pemberantasan korupsi Pernah kita membahasnya Sebagai pihak yang Presiden itu Kepala Negara itu Yang membawa pedang Pemberantasan korupsi Ketika dikritik Dipertanyakan komitmennya Saat itu Tapi di pekan ini Kita dengar Presiden mengatakan Kalau perlu ya dihukum mati Nah Ketika itu kemudian Dikritik lagi Itu hanya retorika Itu hanya gimmick Anda kira-kira melihatnya bagaimana? Jadi kan ada dua sisi Tidak ada sesuatu yang salah Yang dikemukakan oleh Presiden Dari sisi kewenangan Yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Semua tindakan Presiden itu benar Di satu sisi Walaupun dalam tataran Sosiologisnya Sesuatu yang bertentangan Berhadapan-hadapan Di satu sisi Beliau memberikan Grasi kepada Terpidana Tapi kan secara Konstitusional Dia memang Presiden Memiliki kewenangan itu Kan gak ada yang salah Dari sisi tataran Apa namanya Dari legalnya ya Gak salah Oke Tapi dari sisi tataran Mungkin masyarakat bisa menilai Ini di satu sisi Memberikan garasi Tapi di sisi lain Menginginkan Apa namanya Hukuman maksimal Hukuman maksimal Nah memang Di situ yang membuat Sedikit agak Sedikit Apa namanya Bisa menimbulkan Tafsir ya Tapi menurut saya Kalaupun pemberian Apakah itu nanti Amnesti Ataupun Apapun namanya Grasi atau apapun Tapi yang penting Kalau kita lihat benar Alasan yang terakhir ini Yang mantan gubernur Apa itu Pak Mantan gubernur Jambi ya Jambi atau apa Anas Makmun Ya Kalau memang itu alasannya Karena sudah Apa Usia Uzur Mungkin itu masih bisa Tapi kalau pemberian nanti Itu ada pertimbangan yang lain Nah itu tentu menjadi Pertanyaan kita semua Kepada Presiden Jokowi Nah oleh karena itu Menurut saya Bahwa Saya bukan Anti hukuman mati Tidak Tapi dari pengalaman Negara-negara Dan termasuk kita Bahwa ternyata Penjatuhan hukuman Berat itu Itu juga Tidak ada Korelasinya saat ini Terhadap penurunan Angka Tindak pidana Yang akan dituju Maksudnya tidak menghasilkan Efek jerah Tidak menghasilkan Kita lihatlah contohnya Makanya saya bilang Di KPK lah Tuntut hukuman maksimal Tidak usah hukuman mati Tapi kan Perilaku kita Indeks persepsi korupsi kita Itu tidak pernah turun Bahkan beberapa tahun terakhir ini Kita malah mulai Agak Trend kenaikan Bang Saud ya Tapi Bukan berarti KPK gagal Bukan KPK sudah maksimal Tapi memang sistem kita Nah ini harus dipecahkan bersama Seluruh elemen bangsa Pemerintah DPR Dan KPK Kepolisian Kejaksaan Kalau ini tidak dilakukan Termasuk dorongan dari teman-teman Masyarakat sipil Kalau ini tidak dilakukan Arah pemberantasan Dan Pemperjagaan Korupsi kita Itu tidak pernah selesai Oke Baik Bang Tama Ini hanya sekedar Mozaik kecil Setuju gak Anda disebutkan Ketika Hukuman maksimal Maunya Presiden Biar tidak dianggap Atau dipertanyakan Konsistensi Komitmen Pemberantasan korupsinya Kemudian mengularkan Hukuman maksimal Hukuman mati Benar gak ini hukuman maksimal Nah Tentu saja begini Mas Indra Begitu Presiden Yang bilang hukuman mati Ini menjadi hal yang menarik ya Karena ini di hari Anti korupsi Tapi Sehari setelahnya Merupakan Hari ham Sedunia Oke Artinya kan juga Ini menjadi catatan Bahwa ternyata Presiden Juga tidak Menjunjung Tinggini leham Ketika dia Setuju sama hukuman mati Nah Posisinya begini Saya sendiri melihat Ini jadi pertanyaannya Jadi serius Begitu Presiden Bila hukuman mati Maka pertanyaannya Apakah yang Presiden Maksud soal undang-undangnya Negara Pengen hukuman mati Maka bisa hukuman mati Karena aturannya Gak ada atau gimana Itu pertanyaan yang pertama Yang kedua Apakah Ketika misalnya Maksudnya Presiden tahu Ada undang-undang itu Apakah ini dia salah ngomong Atau seperti apa Poinnya disitu Oke Yang kedua Apakah hukuman mati ini Merupakan bentuk bahwa Kalau korupsi Sanksinya harus maksimal Nah jadi kita juga Masih bertanya-tanya Dari statement tadi Apakah yang Dua hal itu tadi ya Iya Karena aturannya gak ada Maka kita buat Rakyatnya udah mendukung dong Kira-kira gitu Atau karena Hal yang kedua Bahwa Sanksi buat Terpiliran korupsi ini Dianggap ringan Maka kita harus Hukuman mati Oke Nah itu poin yang kemudian Jadi pertanyaan buat Presiden Jadi pertanyaannya Presiden maunya apa Nah ini kan bicara Soal agenda Pemberantasan korupsinya Maunya apa sih Gitu loh Apakah mau Penerapan Pindahan hukuman matinya Atau Karena dianggap Hukuman buat Pindahan korupsi itu Dianggap ringan Maka hukuman matilah Kira-kira begitu Oke Nah Selanjutnya kemudian Kalau saya sendiri Berada dalam posisi yang Menolak hukuman mati Menolak Iya Ini menurut saya Suatu kondisi yang Tidak memberikan Jawaban Sekarang Kalau Indonesia ini kan Sangat terinspirasi Sama Cina ya Kalau man mati kan Yang mengatakan bahwa Sediakan 10 Oke mati Satu buat saya Yang kayak begitu-begitu Padahal Kalau kita melihat Di atas kertas Hasil perhitungan Dari IPK Toh Cina sama Indonesia Tidak jauh berbeda Cina 89 Eh 86 Kita 89 Gitu ya Kita sama-sama Kedelapan puluhan lah Artinya yang Udah dari lama Menggauh konon mati Tidak juga memberikan Dampak yang signifikan Tidak menimbulkan Efek jalan Maksudnya Nah Itu yang kemudian Saya coba lihat Dari perspektif yang Lebih luas Nah sekarang Kalau kita mau lihat Dari perspektif Di Indonesia sendiri Kan sebetulnya Sangsi buat pelaku Tindak pidana korupsi Memang Kita anggap ringan 2018 Saya mencatat Ada sekitar 800-an putusan 400-an putusan Itu ada sekitar Hampir 900-an terpidana Itu yang Hukumannya di atas 10 tahun Itu hanya ada 9 Terpidana Nah jadi Kalau misalnya Dari 400 Dari 400-an putusan tadi Yang ancaman hukumannya Di atas 10 tahun Hanya Hanya ada 9 Artinya kan memang Ini Apa yang namanya Kalau mau bilang Pidananya harus Hukuman mati Ya toh Hukuman pidana badan aja Gak maksimal Kira-kira begitu Jangan jauh-jauh Ngomong hukuman mati Maksudnya Maksudnya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kalau ada Yang coba Yang ada kita potret Ya 2019 Misalnya Kan ada istilah Sekarang Ini banyak sekali Yang PK Kita hitung Berapa sih yang PK Gitu loh Kalau saya catat Akhir 2019 Ada 22 Yang masih proses Ada sekitar 10 Yang sudah dikabulkan Apa yang terjadi Dalam PK tersebut Dalam PK tersebut Ada 3 yang berubah Ada yang bebas Ada yang kemudian Ketika di PK Sanksi pidana nya berkurang Ada juga ketika di PK Dendanya dibatalkan Nah jadi Kalau ada argumentasi Kalau ada argumentasi Begini Kita sekarang Sudah gak fokus lagi deh Mahkamah Agung Sama soal pidana nya Biar berat Kita mau fokus pada Para pasan aset Toh gak juga Karena apa Karena tadi Misalnya Suroso Harus bayar 190 ribu US dollar Sama Mahkamah Agung Tahapan PK Dibatalkan Dibatalkan Dibayar denda Nah hal-hal Yang seperti ini Kan tentu tadi ya Menjadi indikasi apa ini Tidak mendorong bahwa Sanksi pidana Buat pelaku korupsi Memang gak maksimal Jadi jangan kemudian Kita menganggap Oh ada nih perkara Sampai belasan tahun Betul ada Tapi itu hanya hitungan jari Yang lain-lainnya Yang ada di pelosok-pelosok daerah Ini sanksinya kan Terbilang ringan Poin yang ini saya sampaikan adalah Indonesia ini Bicara soal pidana korupsi Dia inkonsisten Ketika menjatuhkan pidana Disitu masalahnya Bukan kemudian Dia harus mati atau gak mati Oke Ketika mengatakan Melempar wacana Hukuman yang maksimal Ternyata mendekati maksimal pun gak ada Ini gak ada gitu loh Jadi dalam bayangan saya Kalau saya standingnya jelas ya Saya menang hukuman mati ya Tapi poinnya adalah Untuk menuju ke arah Yang maksimal tadi Entah dari pidananya Atau perampasan asetnya Pengembalian kegugian negaranya Ini gak terjadi juga Memang perkara-perkara Yang kita highlight Yang dari KPK Mungkin beberapa ada Yang sangat luar biasa Misalnya Ada perkara-perkara Seperti Nazaruddin Hak politik dicabut 500 miliar dirampas Kira-kira begitu Berdasarkan putusan pengadilan Tapi perkara yang lainnya Gak demikian Contoh misalnya Perkaranya Cetia Novanto Misalnya Sama-sama Melewati berapa Yuskik sini Berapa negara Tapi apakah Dia dikenakan Puncian uang Kenapa Nazaruddin Kira-kira begini Soal konsisten ya Ada juga Misalnya kepala daerah Kenapa gak semua Kepala daerah Begitu dia dituntut Dicabut politiknya Gak semuanya Ada yang dicabut Ada yang enggak Nah jadi Yang ingin saya sampaikan Adalah soal Bagaimana kemudian Sangsi buat pelaku tindak-tindak korupsi Ini bisa maksimal Jadi jangan bicara jauh-jauh Soal hukuman mati dulu Dalam bayangan saya Walaupun bicara Hukuman mati sendiri Anda menolak itu ya Tapi katakanlah ini Tempatkan sebagai hukuman maksimal Toh Jangan sampai jauh-jauh ke sana Yang disini aja Iya menurut saya ini Nah poinnya adalah Soal konsistensi tadi Soal kondisi yang sekarang Terjadi di Indonesia Soal saksi pidana tadi Ini bukan cuma sekedar Kritik dari masyarakat Indonesia Tetapi Tapi juga kritik dari Masyarakat internasional Indonesia itu sudah tergabung Dalam UNCIC Kita meratifikasi Artinya apa Indonesia sudah masuk Dalam peta dunia Pemberatasan korupsi Ada 186 negara Yang sudah Ikut di sana Hasilnya apa 2011 Kita direview Ada 32 rekomendasi Dan baru 24 yang dijalankan Apa rekomendasinya Di antaranya adalah Soal konsistensi Dalam penerapan pidana Konsistensi ya Misalnya Masih ada yang namanya tadi Soal kebijakan remisi Soal perbebasan bersarat Soal lain-lain Mungkin juga gerasi di antaranya Jadi dalam Yang ingin saya sampaikan Ketika itu diberikan Tolong pertimbangannya serius Betul-betul memang Mendasarkan pada pertimbangan Soal aspek keadilan Bukan kemudian Karena pertimbangan politik Atau hal tertentu Saya mau kasih contoh Misalnya Ketika Anas Makmun Mendapatkan Gerasi Alasannya sudah tua Dan sakit sakitan Pertanyaannya Ada berapa banyak orang Yang sudah tua Dan sakit sakitan Dalam lafaz Kenapa Anas Yang diberikan Ini maksud saya Aspek keadilannya Jadi Kalaupun diberikan Itu betul-betul Melewati pertimbangan Yang sangat serius Meskipun Klaim dari Presiden Sudah dari MA Dari Mahkamah Agung Dan sudah dari Mahkamah Polhukam Sikat saya ya Pak Mahfud berarti ya Nah tapi poinnya adalah Mahkamah Agung Sendiripun juga Tidak konsisten Jadi saya bukan menolak Soal ponis bebas Saya tidak menolak itu Tapi tolong ketika Kemudian Sangsi Pidana korupsi diberikan Itu betul-betul Dia konsisten Oke Dari mulai Pros penuntutan Sampai pemidanaan Konsisten ya Oke Kalau dari sudut pandang Amnesty International Kan kalau kita baca Beberapa pernyataan Bang Usman kan Memang menolak bahwa Hukuman mati Ini adalah yang kejam Begitu kan Termasuk di internasional pun Sudah banyak negara-negara Yang sudah mengurangi Hukuman mati Tapi kalau dari sudut Pandang HAM misalnya Di sisi lain Kita mengkritisi Presiden Kalau mau menerapkan Hukuman maksimal Walaupun tadi itu Dibetable apakah itu maksimal Atau tidak Hukuman mati Kejam Dari sisi kemanusiaan Tapi di sisi lain Ketika memberikan gerasi Bukankah itu sisi kemanusiaan Yang melihat Yang juga dilakukan Atau dipertimbangkan juga Oleh presiden Sebelum memberikan gerasi Kepada contohnya Misalnya Anas Makmun Walaupun kita tidak membahas Pribadi Anas Makmun Begitu ya Anda melihatnya bagaimana Apakah bisa itu Disandingkan Apple to Apple Seperti itu Semuanya sudah terjawab tadi Pertama Saya melihat Wacana hukuman mati Di seluruh dunia Yang pernah disampaikan oleh Para pemimpin Itu lebih tampil Sebagai retorika Ketegasan Bukan fakta Ketegasan Retorika ketegasan Bukan fakta ketegasan Begitu pula di Indonesia Jadi Retorikanya tegas Bahwa kita akan keras Pada koruptor Yaitu Dengan hukuman mati Faktanya 80% Di bawah 4 tahun Penjara Yang sedang 4 sampai 9 tahun Dari data ICW Itu hanya berapa 180an Lalu yang berat Itu yang ringan Bahkan menjadi mayoritas 80% itu Kalau yang berat Hanya Hanya 9 terdakwa Yang terkena itu Jadi Secara retorika Dia terlihat tegas Tapi secara faktual Ya kasus Anas Makmun Itu hanya Menjadi bukti Yang kesekian Bahwa sebenarnya Kekuasaan yang memiliki Retorika tegas itu Lembek dalam prakteknya Lembek dalam prakteknya Itu yang saya mau tegaskan Satu hal Biar tegas saja Yang kedua Soal hukuman mati Itu dimana-mana Studi perserikatan bangsa-bangsa Menjelaskan Tidak menciptakan Efek jera pada kejahatan Beberapa tahun lalu Kanada itu Menghapuskan hukuman mati Untuk kejahatan Termasuk pembunuhan Apakah pembunuhan itu Berhenti juga tidak otomatis Jadi tidak ada hubungannya Antara naik Atau turunnya Sebuah kejahatan Naik atau turunnya Sebuah korupsi Itu karena Hukuman mati Itu lebih Mencerminkan Kegagalan Sistem pengelolaan Tata pemerintahan Misalnya kalau ada korupsi Di partai Atau kalau ada korupsi Pimpinan partai Atau kalau ada korupsi Di tingkat menteri Itu sistem pengendalian Gratifikasinya Tidak beres Sistem penyelenggaraan Pemerintahannya Tidak beres Itu yang harusnya Dipecahkan Diatasi Sistem pengendalian Atau pelaporan Harta kekayaan Itu yang tidak beres Itu yang tidak pernah Dibenahi Yang kedua Ketika Anda sudah Akhirnya misalnya Menerapkan hukuman mati Dalam realitas Beberapa negara Itu malah Menujukan Kepada orang-orang yang Memang merupakan Oposisi politik Di Cina Di Mesir Di Turki Misalnya Itu rata-rata Oposisi politik Atau Bukan oposisi politik Tapi orang yang Tidak punya Akses untuk Bantuan hukum Orang yang miskin Orang yang mungkin Secara ras Dia minoritas Faktanya ke sana ya Faktanya ke arah sana Itulah sebabnya 143 negara Di dunia Dan ini mayoritas Mengakhiri Eksekusi hukuman mati Dan 106 Di antaranya Menghapuskan Aturan Pidana mati Di dalam seluruh Peraturan-peraturan Dan negara Yang mayoritas tersebut Adalah negara Mayoritas Penanatangan Konvensi Antikorupsi Dengan kata lain Tidak mungkin Konvensi Antikorupsi Kedepan misalnya Menyediakan tempat Untuk pidana mati Sudah gak mungkin Gerakan Antikorupsi ini Sebenarnya agak tertinggal Karena belum punya Mekanisme internasional Untuk pengadilannya Kalau digerakan HAM Sudah ada Bahkan sudah Merumuskan Apa itu The most serious crimes Kejahatan yang paling serius Yang dalam Kovenan hak sipil politik Di tahun 60-an 70-an Dibolehkan Untuk dipidana mati The most serious crimes Itu adalah Kejahatan kemanusiaan Genesida Dalam konteks Korupsi itu Belum ada Belum dirumuskan Itu pun Untuk the most serious crimes Benar-benar dibatasi Misalnya Tidak boleh terhadap Kejahatan yang Bukan menggunakan Kekerasan Atau tidak boleh Kepada perempuan Tidak boleh kepada Orang di bawah 18 tahun Jadi Sangat ketat Dan itu harus Dilahirkan oleh pengadilan Yang benar-benar Tidak mengandung Kesalahan sama sekali Nah dalam praktiknya Hampir tidak ada Di negara di dunia Yang memiliki sistem Peradilan yang sempurna Tidak mengandung kesalahan Karena yang mengadil itu Betul-betul bukan Wakil Tuhan Tapi manusia biasa Meskipun secara Meskipun secara teolitik Diharapkan mereka Menjadi wakil Tuhan Tapi dalam praktiknya Kita masih melihat Hakim disuap Jaksa disuap Apalagi polisi Itu Jadi hampir tidak mungkin Nah ketika itu Dieksekusi pun Ternyata sistem Peradilan yang mengandung Kesalahan Itu tidak bisa lagi Merehabilitasi orang Yang sudah dieksekusi Bahkan Dalam konteks Narkotika Atau dalam konteks Kejahatan apapun Dia memutus rantai Untuk membongkar Kejahatan itu Lebih jauh Dalam kasus Budi Hardiman Misalnya Siapa namanya Freddy Budiman Freddy Budiman Ada banyak jejaring Di atasnya itu Yang melibatkan aparat Petinggi keamanan Petinggi militer Petinggi intelijen Ketika dia dieksekusi Tidak ada lagi dasar Untuk mengorek Lebih jauh Kejahatan itu sendiri Jadi menjadi modus Kalau itu benar Kalau itu salah Juga tidak mungkin Mengembalikan nyawa Seorang yang sudah Dieksekusi Jadi teori-teori Hukuman mati itu Banyak mengandung Kesalahan Begitu pula Dalam soal Biaya Kan Seringkali kita Disajikan argumen Kalau ada orang Korupsi atau Melakukan kejahatan Udah bunuh saja Hukum mati saja Murah Daripada membiayai mereka Sepanjang hidupnya Di penjara Dalam praktiknya Misalnya studi terakhir Di California Itu menunjukkan Bahwa ternyata Pelaksanaan eksekusi Hukuman mati Itu jauh lebih mahal Daripada Membiarkan dirinya Atau seorang Yang dieksekusi itu Untuk tetap ada Dalam penjara Anda bayangkan Waktu eksekusi terakhir Dilakukan oleh Pemberitaan Pak Jokowi Prasetyo Berapa Biaya yang dikeluarkan Berapa pengamanan Yang harus dikeluarkan TV-TV juga berapa Itu seluruhnya menunjukkan Bahwa hukuman mati Sebagai hukuman yang murah Itu salah Karena dalam praktiknya Hukuman mati itu Sangat jauh lebih mahal Yang ketiga Yang berikutnya adalah Indonesia kehilangan Justifikasi moral Kalau punya hukuman mati Ketika mau membebaskan Buruh migran Atau tenaga kerja Indonesia Yang sedang menghadapi Hukuman mati di negeri lain Yang berikutnya lagi adalah Tidak ada Bentuk hukuman Yang dianggap manusiawi Melalui hukuman mati Entah itu Suntik Setrum Penggal Atau tembak Atau apapun Karena dalam praktiknya Banyak studi-studi Yang menimbul Yang dilakukan Untuk memeriksa Apakah ada hukuman yang manusiawi Dalam soal hukuman mati Itu ternyata tidak Kita potong ayam saja Kadang-kadang ayamnya itu Masih lari-lari Begitu pula potong kambing Manusia itu Ketika dieksekusi Ternyata masih bisa bergerak Dan masih banyak yang bisa berteriak Jadi baik itu dipenggal Maupun itu disuntik Disetrum Dieksekusi itu Seluruhnya adalah Bentuk-bentuk Kehukuman yang kejam Bentuk hukuman yang melanggar Konvensi anti penyiksaan Karena dianggap merupakan hukuman Atau perlakuan Yang kejam Tidak manusiawi Dan merendahkan Martabat manusia Jadi Dan ini sebabnya Dalam tahun 2017 Komisaris Tinggi PBB Zaid Rad Al Hussein Dia menyatakan bahwa Badan-badan internasional Dan nasional Telah menetapkan bahwa Sejumlah metode eksekusi Itu selalu melanggar Larangan penyiksaan Karena rasa sakit Dan penderitaan Yang mungkin ditimbulkan Pada orang yang dihukum Bahkan studi-studi PBB Tentang rasa sakit Dan penderitaan Yang disebabkan oleh Metode lain Itu terus berlanjut Sampai pada titik Dimana semakin sulit Bagi negara Untuk menjatuhkan Hukuman mati Tanpa melanggar Hukum hak asasi manusia Internasional Jadi Saya tidak melihat Bahwa Ada semacam Argumen Penjelasan Dan bukti Yang memadai Untuk mendukung Hukuman mati Secara umum Terhadap kejahatan apapun Karena itu Apapun kejahatannya Harus Dihindari dari Praktik penerapan Hukuman mati Tapi pada umumnya begini Mas Usman Kalau misalnya Saya potong sedikit ya Ketika awam mendengar Ketika kita Mencoba Masuk pada soal Penyiksaan Tidak Memang masuk akal itu Buat awam Tidak 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 Humanis Sangat Penyiksaan Dan lain-lain Misalnya Tapi ketika itu Mereka koruptor Mengambil uang rakyat Itu penjelasannya bagaimana Apa yang harus bisa dilakukan Untuk Menjawab Apa Rasa marah Penolakan hukuman mati Itu Bukan penolakan Untuk menghukum Terpidana korupsi Bukan Penolakan hukuman mati Itu Mau mengatakan Bahwa Hukuman itu kejam Merendahkan martabat manusia Tetapi Mereka yang Terbukti bersalah Untuk kejahatan Kejahatan yang paling serius Termasuk hukuman Termasuk dalam soal korupsi Itu harus dihukum Dalam soal undang-undang Tidak Pidana korupsi saja Itu kita mengatur Tiga jenis kejahatan Yang pertama itu Yang Minimum Itu yang Empat tahun Yang disebut oleh ICW sebagai Batas minimum lah Semacam itu Dalam undang-undang Yang kedua mungkin Dalam kategori yang agak-agak sedang Dan yang Sampai 20 tahun Mungkin bisa dianggap berat Sampai seumur hidup Seumur hidup saja enggak Mungkin hanya satu kasus Seingat saya Akil Mokhtar Hanya akil Yang lainnya tidak ada Bahkan ketika ada Seorang menteri Seorang politisi Bahkan ketua DPR Terlibat kasus korupsi Perilaku elit itu Lebih sibuk untuk Mencari menyelamatkan Nama baiknya Daripada Memastikan bahwa dirinya Dipecat segera Dari ketua DPR Atau dari jabatan menteri Atau dari posisi-posisi Yang didudukinya Itu yang saya kira Tidak mungkin Dalam praktik Hukuman mati itu Tidak diterapkan secara diskriminatif Apakah itu alasan politik Alasan ekonomi Atau alasan-alasan Yang lainnya Oke Boleh gak saya Sebelum ke Pak Sawati Jadi begini Kalau dari sisi saya nih Maupun ke partai Termasuk suara-suara di parlemen Kita itu tidak Anti hukuman mati Tidak anti Tidak anti Saya juga tidak Anti hukuman mati Tapi saya Mau menyatakan Bahwa Hukuman mati itu Betul-betul Bisa dilakukan Dengan sangat selektif Dan kalau ada Upaya yang bisa dilakukan Sebagaimana dalam Rancangan undang-undang KUHP kita yang baru Kalau dilihat Dalam konsep Pasal 100 itu Itu bisa dilihat disana Bahwa kalau ada Seorang yang dijatuhi Hukuman mati Dia diberi waktu 10 tahun Untuk Kemungkinan Dia bisa Hukuman mati itu Bisa berubah Ya kan Karena mungkin Perilakunya baik Ataupun yang lain-lain Pertimbangannya itu Sudah jelas Di Pasal 100 itu Di ayat 1 Sampai ayat 5 Nah artinya Bahwa Hukuman mati juga Sebagai sebuah Realitas politik Ini realitas politik Kita tidak boleh Nafikan Bahwa Katakanlah Pengambil kebijakan Pembuat undang-undang DPR tentunya Bersama dengan Pemerintah Masih menganggap Bahwa hukuman mati Itu juga menjadi Salah satu Cara kita Untuk menekan Angka Tindak pidana korupsi Itu tidak bisa kita Nafikan Sampai hari ini ya Termasuk di dalam Yang terakhir Karena itu sudah Perubahan fundamental tuh Dari teori hukuman mati Yang kita anut di sekarang Dengan apa yang dirancang Dalam undang-undang RUKHP yang baru Itu sudah sesuatu yang Menurut saya Lompatan besar Walaupun Sebelum Seperti yang diinginkan Oleh teman-teman Pak Usman Dan lain-lain Tapi begini Kalau kita mau jujur Bahwa dari sisi Penghukuman Dari sisi penghukuman Kaitannya dengan Dengan undang-undang Tindak pidana Undang-undang tipikor itu Yang dibutuhkan oleh Bangsa ini adalah Konsistensi aja Sebenarnya Kalau kita Tidak konsisten Sama halnya Coba kita Ke KPK lah Apakah dengan jenis Tindak pidana yang sama Tindak pidana yang sama Kasus yang sama Apa namanya Kriterianya sama Jenis tuntutannya Ini Jangan dulu mengalihkan Ke lembaga peradilan Ini di lembaga KPK Karena KPK kan Jauh lebih Apakah Pertimbangannya selalu sama tuh Konsisten gak Dengan kasus yang sama Kriterianya sama Tapi tuntutannya juga sama Kalau di pengadilan Ataupun di kepolisian Di kejaksaan Sudahlah Karena masyarakat Masih meragukan itu Tapi kalau KPK Itu sudah punya standar yang bagus Dan itu ternyata Kalau pelaksanaan Masih ada yang beda-beda Ya kita gak bisa Berharap apa-apa Saya gak tahu nih Saya tentu Teman-teman ICW Dan nanti KPK Akan melihat itu Karena kan tadi Perbandingannya udah sama nih Beberapa Kasus sama Tapi Hukumannya Yang berat itu kurang Nah mungkin ada beberapa Kasus Katakanlah seperti Yang disampaikan oleh Pak Bang Saw tadi Kasus korupsi Air bersih Yang ada di Kejadian pada saat Gempa di NTB Kenapa gak dicoba tuh Buat untuk Hukuman mati Atau hukuman maksimal Saya gak tahu sekarang Prosesnya sudah sampai dimana tuh Apakah memang Tahapannya sudah sampai ke maksimal Penuntutannya Terus sampai ke pengadilan Saya belum tahu Saya gak ikutin Nah itu yang saya maksudkan Kita butuh konsistensi Di antara kita semua Dan yang kedua Kadangkala Yang Merusak sistem hukum kita itu kan Karena semuanya Aparat penegak hukum Mau jalan sendiri-sendiri Dia tidak pernah melihat Kriminal justice temi itu Bisa bekerja Itu simultan Sekaligus Bahwa Upaya terakhir kita Mulai dari Penyidikan Sampai kepada Pelaksanaan putusan Nah itu yang tidak pernah Masing-masing Institusi penegak hukum itu Jalannya sendiri-sendiri Dan itu Membuat upaya Pemberantasan kita Di beda Tindak pidana korupsi Itu agak sedikit Lemah Oke Pak Sawat mungkin bisa Ditanggapi ketika Tadi kita Baca juga kan begitu Bahwa Dalam Sisi yang lain Kita mengkritisi itu Menalah hukuman yang Tidak manusiawi Dan lain sebagainya Tapi di sisi lain Masyarakat marah Terhadap para pelaku korupsi Di sisi lain juga Ternyata Ketika melihat data Hukuman yang serius Yang mendekati maksimal saja Bukan maksimal Yang mendekati Berat saja Tidak Begitu Disebut juga Ini tegas hanya dalam retorika Tapi lembek dalam Aksi yang nyatanya Apa Pak kira-kira Hukum maksimal Karena Pak Perintah sendiri Mengatakan Melalui Menko Polkom Kalau tidak salah itu Sudah ranahnya lembaga Penegak hukum Masalahnya Bukan lagi pemerintah Yang harus Diajak untuk Melihat persoalan ini Di KPK ketika Jaksa Sebelum Membacakan Dakwaannya Itu kan Di proses penyelidikan Itu masih belum Pasalnya berapa Tapi begitu masuk Di penyidikan Sudah mulai kelihatan Bahwa pasal apa Yang dilanggar Sudah bisa diperhitungkan Itu dia akan Kena berapa Nah kemudian nanti Jaksa itu akan Mempelajari Setelah penyidik Menyampaikan hasil Penyidikan mereka Kemudian pasal berapa Karena berapa Jaksa juga mulai melihat Nanti mereka melihat Kalau ada pasal 2 Dari 4 Atau sampai 20 Mereka akan melihat Seperti apa Mereka harus memberikannya Nanti kan banyak Hal-hal yang Dipengaruhi oleh Seperti apa Mereka ada yang Berlil-belit Terus kemudian Kooperatif Bahkan ada yang Justice Collaborator Kemudian Sejauh apa peranan Dia disitu Dia apakah Nah Bagi KPK Terlebih buat Kami berlima pimpinan Saya selalu pakai Yang maksimal Makanya beberapa kali Jaksa itu selalu Datang ke ruangan saya Pak Jangan segini dong Ini menurut Apa Alasannya apa Kenapa Dikasih 4 tahun Pak Agus sudah 4 tahun Ya saya beda Tapi Dasarnya ada Jadi Proses persidangan itu Selalu saya ikutin Walaupun saya tidak hadir Di persidangan Itu saya ikutin Di media kan kelihatan tuh Terus kemudian Dengar juga laporan Jaksa Nah Jaksa menchallenge Pimpinan KPK Ketika kemudian Di challenge Kita Kalau Akhirnya diputuskan oleh Yang mulia 2 per 3 Kurang dari 2 per 3 Biasanya kita banding Tapi kalau pas 2 per 3 Umumnya kita udah Dilepas Nah Tapi di proses Bagaimana kita bisa Menentukan Antara Pasal 2 4 sampai 20 Ini disini Perdebatannya panjang Nah Jaksa juga Menyakinkan pimpinan Karena memang Semua yang kita Lima pimpinan Itu memutuskan Ya kan Pak Alex yang Naluri hakimnya Lebih tinggi Ya Pak Agus dengan Management Saya yang mungkin Ilmunya Mucuriga terus Gitu kan Memang ikutin kasus itu Beberapa kasus Saya gambar detail Sendiri Ya saya gambar sendiri Ini kesini Ini kesini Terus lihat di Medianya hari ini Seperti apa dia ngomong Gitu ya Sesuai enggak Kan kami udah baca dulu nih Dakwaan kan kita baca dulu Pak Jadi maksud saya Saya menyimpulkan 4 tahun kerja di KPK itu Ya memang kebaiknya Hukum itu gak boleh dengan dendam Itu 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 dijelas Gak boleh lah Ada orang ya Setelah Jelas tuh ditunjukin Barang sadapannya Bukan suara gua Kali bisa ngomong begitu Coba Ya kan Ada yang begitu Jadi artinya nanti kita bisa lihat Orang menyesali Perbuatannya Ya kan Itu kan Bagaimana Perasaannya gitu Kemudian ada lagi Pemainya tiba-tiba Anaknya ngirim surat Jangan pisahkan saya Dengan bapak saya Nangis kali gue baca itu Iya dong Jangan pisahkan saya Dengan bapak saya Dan kalau boleh Jangan ditahan di Bandung Ditahanlah di mana Supaya saya bisa besup Apa itu menutup hati saya Gua kan bukan robot Bener Jadi sekali lagi Saya katakan Please Jangan biasa Menghukum Makanya Waktu di SMA kemarin itu Sebenarnya itu Jawabnya gak seperti itu Kalau kita mau bicara Membangun karakter dan integritas Cara menjawabnya Jangan justru Menimbulkan Harus bagaimana Kira-kira Kalau menurut saya Ada di posisi presiden Ketika waktu itu Ditanya oleh seorang Siswa SMA Kira-kira jawabannya Kalau saya kepala negaranya Sama yang saya lakukan Setiap hari Kan saya bilang Saya hampir setiap hari Dapatin pertanyaan kayak gitu Mulai dari ibu-ibu Guru Dosen Pegawai negeri Kayaknya itu Benci banget Contohnya gini pertanyaannya Kok kesannya penanganan Kasus korupsi di Indonesia Itu gak tegas Di negara-negara lain Itu dihukum mati Nah bagaimana Saya bilang Jawaban pertama Seperti yang saya jelaskan tadi Bahwa setiap kasus itu unik Untuk masalah yang sama Kasus unik Ya peran serta setiap orang Itu beda Makanya detail-detail itu Kita harus dalemin dulu Seperti apa setiap kasus Peran setiap orang Ada yang dibawa-bawa loh Tidak berperan Panjangan Panjangan Emang menurutmu Hukuman mati Adil atau enggak Kalau bapakmu yang dihukum mati Kira-kira gimana Itu justru dibalik jawabannya Ini versi Pak Sufart Aku masih komisioner Belum bisa Aku masih komisioner Bisa dipanggil komisi etik Jadi kembali lagi Cara ngejawabnya sebenarnya Kalau memang mau Anak-anak ini kan pemimpin Kita harus jawab Sama mereka Ini loh yang namanya Kondisi negara kita ini Jadi Orang terjadi korupsi itu Karena greedy betul Karena sistem betul Iya kan Karena memang Apa namanya Kesempatan betul Karena gaji betul Karena tidak meyihak betul Riset terakhir tahun 2017 Itu paling enggak ada 16 hal Termasuk kita abuse Terhadap peranan wanita Itu ada Isu korupsi Favoritism Kita sukanya sama orang-orang tertentu Itu kompleks Jadi Sebagai kepala negara Mampu jelaskan itu ke publik Ini loh korupsi itu Ini Jadi orang terjadi disitu Ada yang dipojokin Ikut-ikutan ada Ada apa ya Dia diposisikan seperti itu Dia mau enggak mau harus ikut Nah ini kita sangat hati-hati Makanya biasanya Kalau ada OTT Ada diangkap Ditangkap 6-7 orang Itu yang 4 biasanya pulang Kita pelajarin pelan-pelan gitu Jadi hati-hati lah Mempelajari Apa namanya Untuk bicara Yang saya sebut sebagai Menghukum Tidak boleh dengan dendam itu Itu di Detail-detailnya Harus kita jabarkan Oke mas Tama Bagaimana mas Tama Ini hal yang sama sebenarnya Kan begini Kita mencoba melihat Pernyataan presiden Tapi juga mencoba melihat Pertanyaan Dari seorang anak SMA Itu yang juga Mewakili mungkin Sebagian besar orang Karena setiap kita melihat Pemberitaan Kasusnya panjang Nih dari awal Dramanya panjang tuh OTT juga Ada tabrak mobil Dan lain sebagainya Itu kan panjang tuh dramanya Tapi setelah dipersidangan 4-5 tahun Mungkin baru Kasus Pak Akil Mukhtar ya Yang kita baru melihat Itu besar sekali Tapi kan kita melihat 4-5 tahunnya Kayak seperti Anti klimaks begitu ya Walaupun itu tidak Dengan dendam Pak Sebenarnya Cuma melihat Dramanya panjang OTT Dari mulai OTT Dari mulai dramanya Sakit dan lain sebagainya Contoh Sebuah contoh ini misalnya Nah kan akhirnya Gregetan Nah untuk menjawab itu Bagaimana Saya rasa apa ya Satu hal yang wajar Kalau sampai ada orang Yang kesel dan marah ya Sama kas korups Tetapi kan tentu saja Kita punya tugas Buat menjelaskan Sama mereka Soal kondisi yang Lebih realistis Solusi yang ditawarkan itu apa Pertanyaannya Apakah kemudian Hukuman mati Memerahkan solusi Dalam bayangan saya tidak Kita juga harus mengajak Anak-anak itu Melihat ke negara-negara lain Misalnya Negara-negara Yang IPK nya tinggi Misalnya seperti apa Dermark Selandia baru Finlandia Singapura Sweden dan lain sebagainya Dia gak ngerak Mereka mati kok Buat laku korupsi Tapi tetap Negaranya Masuk dalam Peringkat atas 80 katas 80 katas Nah kenapa Ya karena tadi misalnya Budaya hukumnya juga jalan Kemudian juga upaya Merampas asetnya juga jalan Merampas aset ya Kalau anak-anak SMA yang nanya Mungkin bisa dikatakan juga Dengan sederhana Kok langsung mati Nanti dulu Balikin dulu duitnya Hasil rapasannya mana Itu yang kemudian Harus disampaikan kepada masyarakat Jangan kemudian Tiba-tiba langsung mati Kan selesai ini semuanya Berarti Dari sisi ham Itu bermasalah Dari sisi kita Yang mau merampas asetnya Sudah susah Harusnya memang Dikejar tadi Bagaimana nih Hasil kejahatan Misalnya begini Dalam perkara-perkara di Indonesia Itu soal menghitung Kehujian negara Itu betul-betul Sudah bergeser paradigma Dan menurut saya Semakin Apa namanya Luas Contoh misalnya Dalam perkara yang nur alam Perhitungan jaksa Itu sampai 4, sekian triliun Apa yang terjadi Yang dihitung Itu bukan sekedar Yang dirampasnya Nilai timah Yang diambilnya Tapi Sampai kerusakan lingkungan Ditimbulkan Bagaimana pemulihannya Nah sekarang Perspektif sosial Yang seperti ini Sudah semakin Apa namanya Dipakai Dicoba Diuji Dalam setiap persidangan Jadi Kita juga harus mengajak Kepada masyarakat Kepada semua pihak Harus melihat bahwa Kejahatan ini Ini bukan hanya Segera dihukum Bahwa dia harus maksimal Iya Tapi bagaimana Upaya-upaya Pernahas nasihatnya Dilakukan Sekarang kalau kita Melihat lembaga Seperti PPHTK-nya Dalam bayangan saya Indonesia lemah PPHTK-nya Karena dia gak bisa nyidik Kan begitu Itu kan jadi masalah juga Kalau misalnya kemudian Pemerintah diminta Meningkatkan komitmen Dalam beras Mungkin mungkin Apakah akan membahas Penambahan kewenangan PPHTK Contohnya begitu PPHTK-nya diperkuat Di beberapa negara-negara maju Yang mengerikan Bukan KPK-nya Tapi Financial unit ini Yang ngecek-ngecek Transaksinya ini Keburuan negeri Dan segala macam Intelijensi yang seperti ini Yang kemudian diperkuat Beberapa negara Misalnya ketika Kejahatannya korporasi Dia korupsi Ada beberapa kasus Yang jaksanya Itu dipanggil Ini bukti-buktinya You bayar semuanya Ganti semuanya Atau Kita ke pengadilan Karena Orang-orang perusahaan ini Dia ngerasa Wah ini udah Buktinya semuanya kuat Gak ada argumen Bagi dia buat melawan Maka langsung dihukum aja Langsung dibayar Sidang gak perlu keluar biaya Pergantiannya dilakukan Nah tapi Problemnya adalah Di Indonesia Yang kayak begini susah Karena? Ya karena tadi Kondisi penegak hukumnya Memang Mindsetnya belum semuanya sama Semuanya masih hanya Misalnya ngejar Misalnya follow the suspect Kejar orangnya Pelakunya siapa Dihabisin terus Tapi bagaimana Kemudian upaya-upaya Pengembaliannya ini belum Misalnya contoh Untuk urusan yang kecil Kayak lalu lintas Itu gak bisa Karena sistem memang Udah dari awal Udah gak beres Jadi mungkin Mungkin begini Kalau saya melihat Kita ini Hukuman mati Satu perspektif ya Kita tidak boleh nafikan Karena itu Hukum positif kita sekarang Walaupun sekarang Itu ditentang Jadi sebenarnya Memperdebatkan hukuman mati Sebenarnya itu gak terlalu Anu hari ini Karena dari sisi hukum positif Itu berlaku Oke Berhenti korupsi Jadi ini Maksud saya Kita kan bicara sistem nih Di Indonesia ini Kita kan Karena mungkin orang Melayu atau apa ya Tapi ini tolong jangan Ini Kita kan kolektifitasnya Tinggi Berbeda dengan Negara-negara Yang seperti yang disebut tadi Soal hukuman mati Itu kan individualistis Jadi Mengontrol itu Di kita Jujur nih Kalau saya mau bilang Banyak orang Indonesia ini Orang di kita Itu gak bisa tidur Sebelum bagi-bagi uang Gitu Iya kan Itu realitas fakta Yang kita ada Tapi gak sesederhana itu loh Saya ambil contoh Amerika ya Amerika itu kan sering dianggap Sebagai negara yang individualistis Itu hukuman matinya Masih ada Sebagian Dan korupsinya juga Gak berhenti Misalnya gitu Kalau memberantas Memberhentikan Kan udah pasti gak mungkin Maksud saya gini Negara-negara yang Sekarang ini dianggap Baik Indeks persepsi Korupsinya Itu dulu juga Mengalami masalah Seperti Indonesia Mengalami Bukan sama karakter Yang individualistis Cuman sekarang Masyarakatnya sudah Sangat tidak Mentoleransi korupsi Penegak hukumnya Juga tidak mau Mentoleransi korupsi Nah disitu nyambung ya Pak Nah saya mau Partai politiknya sudah Didanai dengan baik Nah saya mau sampaikan Ini sebenarnya Di ujungnya ke sana Nah apa dulu Yang paling penting Buat negara ini Buat kita semua nih Karena tadi kan Statement saya Banyak orang di kita itu Gak bisa tidur Sebelum pergi bagi-bagi uang Toleran dia Toleran sekali Kita biasa alami Itu dimana semua Kayaknya gak pernah Saat Yang belum terima duit Baru kita kan Artinya apa Bahwa ada satu mekanisme Yang kita betul-betul Longgarkan Apa itu mekanismenya Yakni mekanisme Tidak ada pembatasan Soal transaksi One to night Kan selama ini Yang di OTT Saya kan semua suap kan Tunai Benar gak bang Kan tunai Kalau dia lewat rekening Kan mudah Follow the money selesai Ada PPATK Tapi sekarang Kalau semua orang bisa mengambil Dalam jumlah yang besar Tanpa batasan Ya akan terjadi Nah oleh karena itu Selesaikan dulu Masalahnya yang ada di partai politik Kita kan mau bicara Comprehensive Ini penyelesaian Kalau itu di politik Sudah selesai Artinya partai politik Tidak perlu nyari lagi Ya kan Tidak perlu nyari Tinggal memperkuat Salah satunya adalah Membuat undang-undang Pembatasan transaksi tunai Kalau itu terjadi Kira-kira Nih Satu transaksi per hari Per orang 10 juta Kira-kira KPK Mau dapat bukti apa lagi Kalau satu orang Per hari itu 10 juta Kita mau dapat lagi Bukti orang akan bawa Uang koper-koper Tidak mungkin Ngumpulnya gimana Ya kan Butuh waktu yang luar biasa Dan itu sangat mudah Kalau ada Saya keluarin uang 20 juta Mudah di Di cek Nah persoalannya Ini apakah Sudah bisa dilakukan Atau tidak Nah itu sangat tergantung Seperti yang saya maksudkan tadi Perilaku di Di politik Nah ini harus diselesaikan Negara harus diselesaikan itu Kalau saya begini Bang Lihatnya Hukum sama politik Itu dia pasti buat kelindan Dia saling Apa namanya Saling Dulu-duluan Nah kalau saya tetap Orang yang berpandangan Bahwa kita harus Tegakkan dulu Soal enforcementnya Hukumnya tegakkan dulu Setelah itu baru Perbaikan politik Karena apa Kalau kemudian Hukumnya gak bisa dipastikan Siapa yang bisa menggaransi Transaksi tanya-tanya Dijalankan Undang-undangnya ada Dibuat mekanismenya Tapi pendek hukumnya Itu lemah Gak bisa pastikan itu Dilakukan dengan sangat baik Ini yang kemudian Jadi persoalan Jadi kalau saya melihat Memang Ini yang gak bisa Dulu-duluan Memang harus dia bareng-bareng Ya akhirnya dulu-duluan Membingungkan juga itu Betul Ya makanya kan kemudian Kalau saya lebih konsentrasi Pada pendekaan hukumnya dulu Jalankan itu Jalankan itu Ketika dia memang dianggap Sudah betul-betul Menjungi nilai hukum Maka politiknya bisa Bisa mengikuti Meskipun tadi Misalnya akan saling Apa namanya Menegasikan Misalnya ketika KPK Melakukan Apa namanya Proses Hukum Dan hampir sebagian besar Kalau saya mau catat Itu hampir sebagian besar Ini kok Korupsi politik Korupsi politik ya Korupsi politik Korupsi politik yang sebagian besar Ini apa namanya Bukan kemudian kita bilang Bahwa ini politik itu Gak beneran segala macam Bukan Tapi yang Rata-rata yang faktanya Korupsi politik Faktanya memang Hampir sebagian besar Korupsi politik Artinya korupsi-korupsi Yang berhubungan sama Orang-orang di partai politik Entah dia sebagai Kepala daerah Entah dia sebagai Akhota parlemen Entah dia misalnya Eksekutif yang punya Apa namanya Relasi Dengan partai politik Dan hampir sebagian besar Itu korupsi politik Nah ini kan sekarang Sedang mencoba ditegakkan Tapi kan justru KPK mendapatkan Perlawanan balik Misalnya Yang tadi lebih Mudah melakukan proses Sekarang Lewat Dewan Pengawas dulu Yang dalam bayangan saya Justru KPK Kepolisian dan Kejaksaan Sekarang KPK itu Tidak lebih kuat dari Kepolisian Karena apa Buat melakukan hal yang Prolestisya aja Dia perlu izin Kayak geledah Ngita Kepolisian dan Kejaksaan Gak perlu Gak perlu Bicara mekanisme Dewan Pengawas Nah itu menjadi Hal yang memang Nanti akan seling melengkapi Tetapi lagi-lagi Kalau saya berpandangan Bahwa Memang Di ranah partai politik Perlu ada Perbaikan Kemudian Dukungan juga Yang luar biasa Dari semua pihak Agar lembaga ini Bisa semakin baik Begitu Tetapi di sisi lain KPK juga harus didukung Agar dia bisa Melakukan penindakan yang lebih efektif Singkat sebelum Sebelum ke Bang Usman Jadi kira-kira Apa yang dimaksud presiden ini Lebih pada Ketidaktahuan Bahwa ada undang-undang itu Di pasal 2 itu Undang-undang tipikor Betul Kalau yang saya lihat Sini hanya slip Salah ngomong aja Buktinya apa Dari istana kan juga Klarifikasi Yang dimaksud Pak Jokowi adalah Begini-begini Itu kan sebenarnya Bukti bahwa Ada klarifikasi Bahwa Yang dia maksud Bukan itu Jadi kita gak bisa Kemudian menafsirkan Bahwa itu adalah Kalimat yang Dengan sepenuh hati Jadi saya hanya Maksudnya Dia salah ngomong aja Salah ngomong aja Salah ngomong pertama Dia gak tenang undangnya Yang kedua Dia tidak memikirkan Soal Bagaimana sih Agenda beratasan korupsi Karena yang dipikirkan oleh presiden Sekarang hanya soal investasi Ini di depan anak SMA Salah ngomong itu bahaya juga Kalau menurut saya itu Ini CW berusaha memaafkan Apakah Ini salah bicara aja Karena apa Karena Kita sudah kita hitung Misalnya Dari sisi Pendekatan hukum Undang-undangnya sudah ada Kenapa harus lagi Dibicarakan soal keman mati Dan ini bukan soal Soal masyarakat kok Ini urusan pendekat hukumnya Kan begitu Oke Mas Usman Sekarang kalau kita lihat tadi kan Saya lupa nih mau izin Satu kali pernah ya Satu kali pernah ya Closing-closingnya Ini closing ini Closingnya Satu pertanyaan Ketika Apa namanya tadi disebutkan Bahwa ada Apa Hukuman mati itu Yang tidak manusiawe Dan lain sebagian Panjang lebar dijelaskan Tapi ternyata Di pasal 2 tipikoran Ada Nah menurut Anda bagaimana Di undang-undang tipikoran Ini juga tetap berlaku Walaupun dengan syarat tadi ya Itu yang ada dalam pasal 2 itu Kan ada 4 kondisi itu Darurat keamanan nasional Bencana alam Dan seterusnya Ada 4 hal bisa dibaca Itu memang Sering kali jadi dasar argumen Banyak pemimpin di dunia Di masa lalu Di masa lalu Jadi kalau lagi keadaan darurat Misalnya masih ada saja Orang yang merampok Misalnya gitu Atau yang korupsi besar-besaran Ketika kursus monitor Itu memang Waktu itu Konstruksi berfikirnya Harus dihukum mati Supaya menimbulkan Kejeraan Dalam praktiknya Puluhan tahun kemudian Ternyata itu dianggap Tidak berhasil Pada akhirnya Negara-negara dunia Yang tadi saya katakan Sadar Bahwa hukuman mati itu Bukan lagi Jalan keluar Bahkan untuk kejahatan Yang dilakukan Dalam keadaan Perlu gak ini kemudian dicabut Kalau menurut pandangan Amnesty Transional Menurut saya ke depan Itu harus di amendemen Karena itu bertentangan Dengan hak hidup Biarkanlah hak hidup itu Menjadi haknya Yang maha pencipta gitu Manusia itu ya Memasyarakatkan kembali Orang-orang yang terlibat Dalam kejahatan itu Untuk kemudian Kembali kepada masyarakat Dan menjadi orang yang Yang baik gitu Saya yakin misalnya korupsi politik Mungkin bukan karena Ketua umum partai itu Atau presiden partai itu Atau menteri Dari partai tersebut Orangnya jahat Saya yakin bukan karena jahat Secara moral Tapi karena itu tadi Sistem politiknya Memang tidak memungkinkan lagi Dia untuk tidak mencari dana Selain dengan cara-cara Yang baik Nah orang-orang yang seperti itu Menurut saya Pantas untuk dimasyarakatkan Kembali gitu Dan hampir seluruh manusia Pada akhirnya Harus dimasyarakatkan kembali Karena Karena memang Pada dasarnya Manusia punya akal Dan bisa berubah gitu Kalau soal mati ya Serahkan aja Pak Oke Saya izin ya Terima kasih Atas waktunya Sebelum kita akhiri Masih ada Closing sedikit ya Dari Bang Antiaktas Terlebih dahulu Sebagai kesimpulan Bahwa ini tidak dikatakan Menjadi retorika Tidak milik presiden saja Saya tidak tahu persis Apa yang membuat Kemudian presiden Jokowi Menyatakan hal seperti itu ya Tapi yang pasti bahwa Dari sisi hukum positif kita Sudah ada Sudah berlaku Tinggal yang paling Dibukkan saat ini adalah Kesumbuhan dari semua Dari kita semua Bahwa memang ada kesumbuhan Oh iya bener Itu yang paling penting Kebersamaan itu baik Baik Mas Tama sebelum ke Saut Ya tentu kalau saya melihat Begini ya Ketika ada wacan hukuman mati Saya tidak menilai itu Sebagai sebuah hukuman Yang memang harus diterapkan Tapi lebih kepada Bagaimana Sangsi bisa maksimal Oke Sangsi maksimal itu Bukan hanya soal Bagaimana dia hukum berat Apa saja bisa dilihat ya? Sangsi maksimal itu apa saja? Tentu saja misalnya Bicara soal Kalau dia Hubungan-hubungan Saat partai politik Ya pencabutan hak politik Pencabutan hak politik Kemudian yang paling penting Soal perampasan asetnya Perampasan aset Hasil korupsinya Pemulihan kerugian negaranya Itu perlu dilakukan Ini pemulihan kerugian negara ya Pemulihan kerugian negara ya Pemulihan asetnya Betul Nah kemudian yang ketiga Soal sanksi pidananya Karena begini Ini juga menjadi pandangan dunia Soal konsistensinya Jadi harus konsisten Kalau memang Kejahatan tersebut adalah korupsi Maka sanksi maksimalnya Terus dilakukan Meskipun tadi Kata Mas Usman Orang yang bisa berubah betul Tetapi kita harus melihat juga Soal kejahatan ini Kan juga ada macam bentuknya Oke Kemudian korupsi Dengan kejahatan yang biasa Harus sama hukuman Kan tidak Maka dari itu Saya berharap tadi Sanksinya maksimal Perampasan asetnya Kemudian yang lain-lain Tentu Harus ada perbaikan secara regulasi Jadi kalau mau revisi Adalah revisi undang-undang Tipikornya Bukan undang-undang KPKnya Kira-kira begitu Mas Kalau memperkuat Revisi undang-undang tipikornya Bukan undang-undang KPKnya Tapi sekarang sudah direvisi Undang-undang KPKnya Oke penutup Soal semua orang Ya korupsi itu Behavior Itu perilaku Perilaku itu Respon seseorang Terhadap lingkungan Selama Anda belum Perbaiki lingkungan ini Baik itu Sosiologi Psikologi Hukum Juris Juris formal dan seterusnya Anda tidak akan dapat apa-apa Nah oleh sebab itu Sekali lagi Kalau kita masuk di pintu pencegahannya Itu banyak yang sudah dilakukan oleh KPK Dana partai politik Kita sudah rekomendasikan Kita minta supaya 50% Kebutuhan mereka Itu lagi kajian di LIPI Belajar di negara lain Ada 100% Nah kemudian nanti bagaimana Yang 50% itu disaratkan Ada persarat-persaratan Di antaranya kaderisasinya gimana Kode etiknya gimana Rekrutmennya gimana Egaliter enggak Ada juga kan di partai politik Orang ingin dominan gitu ya Rapat tuh Kayaknya mau dia aja yang didengerin Itu enggak egaliter itu Nah hal-hal seperti itu Mesti masuk juga Nah oleh sebab itu Sekali lagi Yang saya sebutkan Kalau kita mau sustain Kita harus detail Kalau tadi bahasa Criminal justice system Kalau kita masih hanya Sepotong-sepotong Mosek-mosek besar Yang kita Pada diskusi sebelumnya Itu kita tidak akan dapat apa Karena apa Korupsi itu bisa masuk Dari pintu yang sangat sempit Teman-teman di CBS Selalu bilang Devil is in detail Detail itu kecil-kecil Itu bisa jadi masalah besar Ada perilaku Anak seseorang Dia sangat dominan disitu Gitu ya Bisa kemana-mana Gitu ya Sendiri dia bergerak Enggak di pengaruh orang lain Bisa juga Ada juga yang kelompok Jadi bagaimana Sistem dibentuk Sehingga Konflik of interest Tidak muncul Nah itu Itu juga Perlu Kita Kita perhatikan dengan detail Saran dari komisioner KPK Pak Saud Itu orang yang Mungkin seminggu lagi Akan selesai Saran untuk Presiden Agar tidak dikatakan Bahwa komitmen Berdasan korupsi ini Lemah Dan hanya Sebuah retorika saja Tegas dalam retorika Apa Pak Yang kemungkinan bisa Saran saya Main-mainlah ke KPK Ada value yang sudah Tumbuh di KPK Mau dipeluk ya Pak Ada value yang sudah Berkembang di KPK Yang sebenarnya Kalau dia ngobrol Dengan Katakanlah dengan penyidik Terus ngobrol dengan Tim pencegahan Yang sudah keliling-keliling Indonesia Itu kan Nanti dia bisa lihat Oh ternyata kalian Sudah melakukan banyak ya Terus gimana Ya nanti saya tambahin Pegawai lagi deh Gedungnya tambah lagi Sekarang gedungnya sudah penuh Jadi datanglah ke KPK Saran saya kepada Presiden Oke baik Terima kasih Pak Saud Situ Morang Atas waktunya pada Pagi hari ini Minggu pagi di crosscheck Pak Andi Aktas Terima kasih Bang Tama Selanggut Terima kasih atas waktunya Berkulasan di Minggu pagi ini Dan demikianlah Dialog Minggu pagi Dalam crosscheck Persembahan dari Medcom.id Yang bekerjasama dengan Abnormal Covirus Tersai Indra Molana Undur diri Selamat pagi Dan sampai jumpa Dipersembahkan oleh Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya